Penikmat tahajud, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak pernah ada kata bosan untuk selalu saling mengingatkan. Ada kenikmatan yang tak terkatakan dalam setiap tahajud kita. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk kusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Surah Al-Muzamil ayat 6, dengan tadapur dan dibaca pelan. Inilah sesungguhnya keistimewaan salat tahajud. Tahajud adalah syariat Allah subhanahu ta'ala sebuah upaya meraih cinta dan rahmatnya. Tahajud adalah sunnah utama Rasulullah. Sebuah itiar untuk meraih syafaat Rasulullah. Penikmat tahajud akan dicintai, dikagumi, didoakan, dan diaminkan doanya oleh para malaikat. Allah akan menuntun untuk mencapai makoman mahmudan kedudukan mulia di sisinya, juga di hadapan makhluknya. Tahajud adalah syarat yang paling nikmat dan mengesankan. Hidup damai, tenang, dan sangat bahagia. Ada aura haibah penuhi bawah dan karismatik. Penikmat tahajud pada akhirnya dalam skrip tulisannya akan terunduh cinta dan sayang dari hambanya yang beriman. Disegani manusia dan ditakuti musuh, manusia, dan jin. Orang yang bersenyap dalam tahajud akan memiliki kolan sakilan bicaranya didengar dan nasihatnya membangkitkan semangat ibadah dan amal saleh. Doanya sangat mustajab. Kunci sukses itiar, berdagang, dan semua aktivitas. Allah juga akan memuliakan para penikmat tahajud dengan wujuh hunduri. Wajah yang bercahaya, nyaman, dan menyenangkan jika ditatap. Tiba nafsi-nafsunya hanya semangat dalam ketatan dan berahlak bulia. Ia juga adalah manhatun anil itsmi. Allah cabut keinginannya pada maksiat. Tahajud adalah daful bala. Sebuah upaya untuk menolak bala bencana, kalau terjadi, membawa hikmah besar. Sehat, segar, kuat, cerdas, obat jasmani ruhani, dan obat antipikun. Kepastian akan didapat bagi mereka yang istikamah dalam tahajud. Di antaranya membuka jalan rezeki, kemudahan urusan, dan kebahagiaan rumah tangga. Berbuah belas kasih, dermawan, dan rendah hati. Saat kondisinya sakaratul maup. Insya Allah husul katimah, mitahul janati meraih kunci syurga. Hamba Allah yang beriman itu, sedikit sekali rehatnya di waktu malam. Dan selalu memohon ampunan Allah pada waktu pagi sebelum fajar. Surah Ais Zariah 17-18 Semoga bermanfaat. Amin.